Hai guys, ketemu lagi dengan aku Yulia Natan, Indo di Toronto. Nah, udah tau kan ya kalau settingannya kayak gini, berarti zoom meeting. Dan kalau aku zoom meeting, siapa lagi kalau bukan dengan Darwin? Udah lama banget, beranget, kita nggak zoom bareng. Apa kabar, Win? Halo, halo, Yul. Baik, baik. Lo gimana? Gue sibuk kerja, lu sibuk kerja, sibuk sekolah, ya nggak sih? Iya, begitulah. Ya, begitulah guys, kehidupan di sini. Nggak seindah di sosial media. Tapi soon, Win, soon. Nih udah mau summer, ya kan? Jalan-jalan season coming. Ya guys, jadi malam ini, malam waktu Kanada sih kita record ini ya. Kita mau angkat tema ini nih. Kan belakangan banyak sekali ya kita ketemu, bahkan ketemu in person ya Win ya. Dengan beberapa teman, couple yang landed di Kanada, kebanyakan sih karena sekolah sih. Ya, tapi ini video kita regardless kamu datang sebagai student atau sebagai PR ya, new PR. Ini topiknya menurut aku cukup menarik. Ya itu, Win, barang-barang apa aja sih yang worth it dibawa ke Kanada. Kayak kita tahu kan, kalau kita naik pesawat, satu orang itu dapat jatah dua koper, which is masing-masing beratnya kira-kira 23 kilo. Jadi kalau suami istri, berarti ada jatah empat koper, terus kalau pinter, tas kecil yang gerek itu kan juga boleh ya, yang dibawa ke Kanada. Boleh, bukan tas kecil, koper malah. Koper kecil. Koper kecil kan, yang 8 kilo ya, 8 atau 10 tuh nanti mesti dicek. 8 atau 10, iya. Terus, bisa juga sama backpack tuh. Tapi backpacknya, kalau udah bawa yang gerek kecil itu jangan bawa backpacknya yang segede gajah juga. Nanti bakal takutnya dianggap dua itu, gitu loh. Tapi kalau cewek kan, misalnya tas lempang itu biasanya nggak diperhitungkan. Nah, kalau bawa anak, walaupun anaknya masih kecil banget, itu tetep loh. Dia dapat jatah dua koper. Jadi lumayan banyak sebenarnya, Win. Kalau suami istri, katakan anak satu atau anak dua, itu berarti bisa 8 koper. Ini kita nggak ngomongin, begitu kalian land it, nanti gimana tuh caranya dari bandara ke tempat tinggal ya. Itu kita skip dulu deh. Intinya adalah, dengan kapasitas ruang, kapasitas yang bisa diisi barang-barang, apa aja sih yang kira-kira worth it. Dari pengalaman aku, dari pengalaman Darwin. Mungkin pengalaman Darwin ini lebih pas. Kenapa? Bener-bener berdoa desa. Aku pindah ke sini kan sudah ada suami di sini, di mana dia udah punya rumah, udah punya perawatan, semua udah lengkap lah gitu. Ya kan? Nah, kalau Darwin kan ibaratnya garam satu butir pun nggak ada. Nah, ini kita mau bahas, kita udah bikin listnya, yang menurut kita loh, yang menurut kita worth it untuk dibawa. Kalau barang-barang ini kemudian sudah kalian bawa dan masih ada sisa koper, nah itu bebas dah, ibaratnya gitu loh. Bisa dibanyakin lagi jumlah quantity dari list yang nanti akan kita sebutkan, atau yaudah masukin segala barang yang menurut kalian juga kalian tidak bisa tinggalkan di Indonesia. Betul. Oke, tanpa panjang lebar yuk, kita mulai aja. Disimak ya. Ini kemungkinan aku nggak bisa list dari yang, maksudnya dari penting sampai kemudian makin nggak penting. Tapi acak aja, karena juga tiap orang kan lain-lain prioritasnya gitu. Mungkin ada yang punya anak, ada yang nggak punya anak gitu. Oke, pertama nih. Kalau sampai kalian nggak bawa ini, mana gila aja gitu. Ya itu adalah duit Kanada. Duit Kanada dibawalah, dan kalau bisa udah ditukar di Indonesia. Dan selain duit dolar Kanada, ada baiknya Win, bawa juga dolar Amerika. Betul. Alakadar. Untuk siapa tahu di negara transit, mereka nggak mau terima kanada dolar atau rupiah. Maunya US. Jadi, baik juga dibawa gitu. Betul. Iya, benar yang lu bilang. Jadi, karena Kanada dolar itu nggak seliquid US dollar. Jadi, kalau kayak waktu gue misalkan lagi layover di mana gitu, bisa sih, Kanada dolar kita, kita harus ke money changer dulu, tuker dulu ke currency yang lokalnya dulu kan. Capek lagi kan, buang waktu. Bener nggak, ya? Nah, kalau punya US dollar, biasa mostly banyak restorannya yang mau terima tuh. Nah, tapi kalau menurut gue salah satu hal yang efisien juga ialah bawa kartu kredit dari Indonesia. Betul. Karena... Jaga-jaga aja. Betul. Kartu kredit, visa, maupun mastercard, bener nggak? Pasti kan diterima tuh di semua yang terima mastercard atau visa. American Express malah hampir, mungkin ada yang nggak mau terima juga gitu. Tapi visa, mastercard, most likely mereka terima gitu. Cuman yang perlu diingat, yang dicatat kalau pakai kartu kredit, berarti pastikan kalian masih punya akses untuk ngebayar itu kartu kredit. Karena kan asum-sumnya nanti itu kartu kredit Indonesia. Statement billing akan di Indonesia dan harus dibayar seperti biasa-biasanya dengan account Indonesia mungkin. Gitu. Ini pengalaman pribadi, Win. Betul. Dulu punya BCA, punya pinnya kan alat yang biru kecil itu loh. Iya. Jadi waktu masih itu awal-awal pindah masih bisa tuh ngeakses bangku, bahkan bisa transfer segala macem. Habis itu, habis baterai, Win. Selesailah sudah. Gitu. Iya, benar-benar. Iya. Oke, bawa duit ya. Jangan lupa bawa duit cash gitu. Nah, berikutnya adalah obat-obatan, Win. Nah, obat-obatan kalau obat dokter, kemungkinan besar otomatis kalian pasti akan bawa gitu. Dan mungkin sudah rundingan juga. Maksudnya sudah diskusi juga dengan dokternya. Gimana nih, aku kan pindah for good gitu ya, untuk long time gitu. Gimana itu, mesti kalian diskusikan bagaimana kelangsungan obat kalian itu. Itu untuk yang spesifik. Nah, umumnya kan ada sehat-sehat tuh ya, mudah-mudahan juga ya. Sehat-sehat, nggak perlu dokter, maksudnya nggak perlu obat yang model begituan. Tapi tetap bawa lah obat-obat counter yang cocok, yang udah cocok gitu. Misalnya, khususnya nih anak-anak nih. Anak-anak kalau dia batuk, sekedar batuk pilek di Indo tuh kalian biasanya pakai obatnya apa gitu. Dia kan, mungkin di sini ada juga kalau yang obat counter gitu, bahannya pun sama mungkin ya. Isi dalemnya, tapi kan anak-anak tuh biasanya dia picky ya. Dia udah cocok nih, rasa anggur gitu, yang ini mungkin sirup ini. Luka nggak bawa, terus dia pilek pula di sini. Wah, bisa. Nggak mau mah, nggak mau mah. Tuh, kayak siapa tuh, kayak Gwen. Hai, Gwen. Terus, selain obat-obat counter yang model makan gituin, yang sangat penting lagi, dan layak dibawa, itu obat-obat kayak ini loh, Winn. Obat gosok. Obat krok ya. Obat krok, koyok, yang kayak gitu-gitu. Betul, betul. Karena kan dia kecil, ringan. Iya, betul. Gitu. Iya, benar sih. Yang gue bawa dan lumayan efektif waktu itu, karena gue orangnya gampang sakit perut kalau habis makan. Gue bawa norit. Nah, tuh di sini nggak ada yang jual tuh norit sama sekali tuh. Iya, di sini compare dengan norit itu, biasa orang ini, Winn. Probiotik, Winn. Iya, tapi beda. Iya, beda gitu. Terus yang kedua ini, obat sakit mah, Milanta. Walaupun di sini ada obat sakit mah juga, tapi nggak tahu ya, mungkin perut kita udah terbiasa dengan Milanta kali. Sama ini juga, maksudnya, kalau kita baru datang kan kita belum tentu tahu gitu, langsung tahu farmasinya. Walaupun tahu, apakah dekat dari rumah. Namanya kalau udah sakit gitu, Winn, ya kan, maunya yang sejangkauan tangan gitu. Iya, sama kita kadang-kadang belum tahu brandnya. Contohnya nih, obat sakit kepala. Kita di Indonesia udah pasti image-nya apa sih? Panadol, ya kan. Ternyata di sini Thailand, no. Ya kan, jadi bingung di awal-awal gitu loh, kalau nggak bawa. Iya, mana udah sakit kepala lagi, suruh baca lagi itu. Yang mana extra strength, strength, yang night, yang day, ya kan, pusing lah. Jadi, obat-obat di bawah. Karena itu ringan. Sangat-sangat worth it untuk di bawah. Kalau model-model yang kayak misalnya ada expired-nya nih, tolak angin gitu loh, Winn. Itu cari yang expired-nya yang lama. Panjang. Ya, jangan main sabet aja, kata Indori Toronto, bawa itu. Ya kan, main sabet aja. Tahunnya cuma 6 bulan lagi abis gitu. Kalau bisa yang paling lama tuh. Kalau sekarang 2022, ada yang main 2004 kalau perlu. Ya kan, atau 2003 akhir. Itu yang jangan lupa. Ini yang sekedar ambil-ambil bawa-bawa gitu ya. Oke. Nah, berikutnya itu adalah lagi, ini Winn, untuk khusus yang punya anak. Ya itu ini Winn, boneka kesayangan mereka. Either boneka, selimut, yang udah banyak ilernya itu. Ya kan, atau guling. Guling yang kecilnya mereka, ya bantal, ya kalau baik. Betul, betul. Itu dibawa. Bener banget. Iya. Dan kalau gue bilang sih, penting banget itu juga selain buat ketika sudah di Kanadanya ya. Ketika lagi di pesawatnya loh. Di pesawat tuh dia 17 jam, apa 18 jam di atas pesawat. Kalau dengan setengahnya ada guling favoritnya dia, atau boneka favoritnya itu bikin tenang dia gitu. Bikin atang dia. Nah, kita kan ibaratnya mau perginya tuh buat journey-journey baru gitu ya kan. Bener gak? Tahu berapa tahun lagi kita mau pulang ke Indonesia. Dan di pesawat aja kita udah bisa bikin dia comfort tuh udah lumayan. Ya, ya. Itu semacam safety blanketnya mereka gitu ya. Karena mereka kan pindah ke tempat yang asing gitu. Dan kalau kebetulan itu bentuknya boneka, ini kebetulan kayak anakku tuh Oli tuh waktu dia umur-umur tiga itu, kita pulangin tuh, dia lagi demen-demen sama ini, boneka apa tuh, Syak gitu. Nah, itu kan mirip-mirip guling dan bantal. Jadi lumayan tuh buat ganjelan gitu. Dan biasanya di-allowed gitu. Kebayang kan kalau itu gue simpen di koper, udah makan space koper gue kan. Oh iya. Nah, tapi karena gue tenteng-tenteng itu, juga gak di, oh gak boleh, atau ditimbang juga. Enggak gitu. Jadi diperbolehkan lewat gitu. Betul, betul. Nah, kalau untuk anak-anak nih ya, ini kebetulan kepikiran juga, selain yang barang kesukaan mereka tadi itu, kalau ternyata anak itu dalam usia yang perlu stroller, kalau bisa bawa sekalian. Kenapa? Karena itu juga tidak diperhitungkan dalam berat koper yang di-allowed. Yang masing-masingnya itu 23 kilo. Nah, kalau bawa dorongan stroller, itu kan kita dikasih tuh, dan nanti bisa dititipkan juga. Jadi begitu udah mau keluar, nanti dikeluarin lagi. Jadi bisa didorong. Karena di sini, udah kalian sendiri, udah pasti udah gak ada neni, gak ada pembantu, ya kan harus usul urus. Urus sendiri mesti koper segala macam gitu. Anak kalau mesti digendong, parah. Padahal kalau jadi indonya udah biasa ada stroller, dibawa itu stroller-nya sekalian. Gitu. Nah, berikutnya Win. Dokumen-dokumen. Iya. Iya kan? Kalau bisa udah diterjemahin semuanya. Betul. Nah, kan teman-teman belakang ini datangnya sebagai student win. Aku yakin banget waktu mereka daftar, kan mereka perlu juga ya, udah diterjemahin segala, mereka menuju jasa. Nah, yang pasangannya itu, atau anaknya, jangan lupa juga sekalian diurusin. Benar. Iya. Karena kita tidak pernah tahu. Iya. Betul. Tapi kalau untuk zaman sekarang sih, terakhir-terakhir untuk anak, mungkin udah gak terlalu ribet. Karena apa? Akte lahir sekarang di Jakarta udah bilingual. Wih, keren. Iya. Jadi anak gue aja, akte lahir udah bilingual tuh anak gue. Oke. Kartu imunisasi gimana, Win? Sudah? Kartu imunisasi, waktu itu gue bawa dari Indonesia, gue bawa ke dokternya. Jadi gue terjemahin. Ya, gue terjemahin, terus gue minta dokternya legalisir. Ah, I see. Ya, udah. Bawa itu aja. Itu diterima kok buat di sekolah nanti. Itu penting banget. Penting, penting. Karena itu buat sekolah ya. Atau ya itu, si pasangan ini kan, we never know gitu. Pas dia dapat kerja, perlu background check, yang membutuhkan ijazah dia juga gitu. Jadi semuanya kalau bisa diterjemahin, terus ditaruh di map yang ada plastiknya gitu loh guys. Jadi dia aman kan, kena tahan air, terus di, ya, jadi satu bandel gitu, rapi gitu. Terus kalau gue bilang, kalau gue bilang, mendingan surat-surat ketika dibawa di airport tuh, jangan masuk bagasi. Kalau bagasinya hilang malah, waduh, pusing dulu. Atau nyasar, kan kita jadi spot jantung. Sama ada bagusnya juga, setelah yang di legalisir itu, di scan atau di foto, simpen juga backup kopinya. Betul, begitu. Nah, berikutnya lagi adalah, ini Win, ini mungkin kita harus ngomongnya agak panjang lebar nih, soal baju Win. Kalau aku ngomongin soal baju, itu kan berarti termasuk sepatu ya guys. Sepatu dan teman-temannya gitu, maksudnya yang dipakai sehari-hari. Nah, nanti gak tahu menurut Darwin gimana, tapi kalau menurut aku Win, alangkah baiknya soal baju ini, dibawalah baju yang sesuai musim ketika kalian mendarat. Jadi maksudnya gini, jangan, udah tahu kan ada empat musim, baju empat musimnya dibawa segamreng ke sini. Kalau datangnya menjelang summer, pas summer, bawa lebih banyak baju summer. Baju winternya, satu, dua, oke lah, selip gitu. Atau kalau winter, forget it, baju summernya, bawalah sweater yang tebal-tebal, hoodie yang model begituan. Nanti, kan berarti kan ada spare, satu, dua, tiga bulan, untuk memasuki musim yang baru tuh, barulah beli aja di sini. Tapi kemahal, nanti kan gini gitu. Mahalnya itu tergantung. Di sini bener gak, Winn? Baju itu ada banyak pilihan di sini, dari yang murah sampai yang mahal. Oke, kalian counter lagi nih. Lah, di itu juga emang kata lu gak ada pilihan, baju yang dari yang murah sampai yang mahal. Bener. Tapi di sini ini maksudnya gini loh, maksud aku murah dan mahalnya itu. Di sini itu orang gak peduli, bajumu mau yang branded apa enggak, itu orang gak peduli. Orang peduli ketika kalau kamu gak pakai baju. Nah, itu orang peduli tuh. Kenapa nih orang? Tapi kamu kalau pakai baju, bajunya normal-normal aja, orang gak peduli itu baju beli di Walmart, ya kan? Atau mungkin belinya di Gucci, I don't know, gitu ya, yang satu t-shirt 300 dolar, people doesn't care, gitu. Jadi, mendingan di sini aja. Terus kan kalian bisa juga, jadi kalian bisa disesuaikan juga, gayanya mau yang kayak gimana, udah tahu juga, oh hari-hari orang di sini tuh pakenya kayak gini. Di kantor ternyata gak formal-formal banget. Atau ya gimana gitu. Jadi lebih bisa, lebih on point gitu, untuk koleksi bajunya gitu. Dan, satu hal lagi nih, baju-baju nih ya, misalnya kalau yang ngomong mahal tadi, jangan salah loh, siapa tahu di Indonya mahal, di sini jadi murah. Di Indo beli baju yang merek luar, kan berarti dia import mahal tuh. Sampai di sini, loh kenapa sepatu Nike jadi lebih murah, misalnya. Plus, sama satu lagi yang aku paling khawatirin, baju nih udah dibawa nih, segamreng-gamreng Win, begitu udah dicuci di sini, kenapa menyusut, kenapa jadi gak simetris. Bener gak? Bener, bener. Berapa kali kejadian itu, ya ampun, begitu udah dicuci di sini, mengkeret Win. Bisa sih ada triknya untuk mengembalikan dia ke bentuk semula konon, aku sih belum pernah praktek Win, di rendem di kondisioner Win, kondisioner sapu gitu. Nanti dia melar lagi. Tapi masa iya, tiap kali pakai baju itu, terus nanti mesti di rendem-rendem, gitu. Jadi jangan sayang, mendingan, udahlah, paling kalau seneng banget sama baju itu, ya bawa, gitu ya kan. Tapi kalau maksudnya, wah, gue mesti punya dress, punya ini, ini percaya lah, aku 12 tahun di sini, pakai dress itu bisa dihitung, nih, satu tangan punya jari itu gak habis. Ibaratnya acara wedding lah, wisudaan lah, apalah, apalah, itu tuh jarang-jarang banget di sini. Iya. Tuh. Bener, bener. Jadi, kalau gue bilang sih, bener juga, bahwa karena kan baru beberapa minggu yang lalu nih, gue nemenin salah satu teman yang baru datang kan, dia cari winter jacket kan. Nah, dia akhirnya beli Kolombia, beli lagi diskon, jadi cuma 100 dolar. Nah, menurut dia, katanya udah waktu di Indonesia, kalau dia cek, jaket yang sama, itu yang Kolombia juga, 3 juta atau 4 juta. Itu kan, 300-400 dolar, kalau dikursin, kalau di Indonesia. Di sini cuma 100 dolar, ya kan. Jadi, kalau mau dibilang lebih mahal di sini, ya enggak juga, gitu. Itu salah sih, kalau menurut gue. Yang kedua, tergantung kita triknya juga nanti, ketika kita lagi beli di sini, kita perlu asal network. Nah, siapa tau ada teman-teman yang lagi ada tahu, good deal, ya kan. Kadang-kadang gue beli sepatu tuh, Yul, yang Mr. B itu loh, yang lagi clearance sepatu nih. Merah sketcher tuh, lagi diskon semua kan. Nah, contohnya beli sepatu yang branded, dengan harga justrukan 20-30 dolar. Kan, kayak gitu. Dan kita ngomong ini nih ya, maksudnya kenapa sih, kok ribet banget sih, suka-suka orang lah, mau bawa apaan gitu ya. Kita tuh mikirnya gini guys, waktu kalian baru landing ini, lokasi kalian pertama kali tinggal itu, kemungkinan belum yang permanen. Masih temporari. Kebayang gak tuh, ngegerek-gerek beberapa koper itu, gitu loh. Terus kalau mau pindahan itu, mau berapa kali trip. Kalau kebetulan punya teman ya, romongan sirkus, terus mau bantuin, nah itu sekali trip, done, gitu. Tapi kalau gak, sendirian doang itu, mau bingung juga loh, cari transportasi umum, yang bisa muat segitu banyak, koper-kopernya kita, dan segala macem itu. Bener gak? Jadi pertimbangannya itu, gitu. Nanti udahlah dibawa segambreng, ternyata gak efisien juga, belum kepakai, terus mesti ada adegan pindah lagi, atau tempat tinggalnya itu sempit, Win, gitu loh. di jajar kopernya udah penuh, ibaratnya gitu. Aduh, pusing lah. Jadi maksudnya itu tujuan video ini, ngasih tahu apa-apa tuh yang penting, kalian list, kalau udah sesuai di list kalian, berarti mantap, berarti plan-nya juga mantap. Nah, kalau setelah itu juga sudah ada, masih ada space, monggo, diisi dengan yang lain. Either dengan tambahan barang yang lain, atau yang penting-penting tadi itu, quality-nya, quantity-nya diperbanyak, gitu. Contohnya ini, Win, list yang berikutnya itu, Win, makanan kering yang emergency, Win. Karena gini, waktu datang, mungkin masih kagok nih, gitu loh. Masih capek nih, kalau harus pergi beli di luar, gitu, atau gak ada pula teman yang ngedrop makanan, ya, minggu-minggu pertama nih. Jadi kita mesti yang cepat nih, apa nih, yang bisa dulu nih, ya kan? Ya, pasti kan yang model kayak Indomie gitu, Win. Iya. Dia ringan. Memang sih dia rada-rada makan tempat, kalau kamu bawanya sampai tiga kardus, tapi kalau misalnya cuman bawa, katakan satu kardus, ya, dengan aneka macam rasa, yang kalian doyang itu, sebenarnya kan dia gak berat, Win. Memang cukup bulky sih, tapi itu menolong sekali. Kalau sampai sini, itu sudah lah, apalagi datangnya pas winter lagi, udah dingin, melongso, ya, kaman rumah, gitu. Nah, itulah penyelamat kalian. Betul. Iya. Atau bawa juga, contohnya kayak teri kacang, kotak, terus abon juga. Jadi seenggaknya pikir, yang penting ada nasi. Misalkan kita tinggal di basement, siapa tahu landlordnya ada nasi, kasih, tapi kita seenggaknya ada sayur, lauk, yang buat makan aja dulu, ya kan? Ganjel dulu. Atau ini susu anak, kalau anaknya masih minum susu, ya. Kalau dia ada spesifik susu yang dia doyan, itu tuh bawa juga tuh. Nanti pelan-pelan dari sini, kalian transisikan dia dengan brand yang di sini. Gitu. Tapi untuk awal-awal kan, jangan terlalu banyak perubahan, gitu loh. Takut perutnya gak kuat, atau dianya tipe anaknya yang rewel. Nanti kalian udah capek, ini juga masih sibuk, anak rewel pula kan jangan. Jadi kita coba antisipasi, gitu. Termasuk yang kalau kita ngomongin makanan-makanan ringan itu, itu yang worth it berikutnya itu adalah bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu itu. Karena di sini ada juga, guys, yang jual, tapi harganya tuh sangat tidak, sudah tidak, sudah tidak apa ya, sudah tidak nyaman lah, gitu. Ya kan? Nah, dan lagian kan itu ringan juga. Kecil pula, packagingnya rapi, gitu loh. Gak yang cacar-cacar. Itu di bawah, gitu. Betul. Aku nih browsing nih, ini berhubung, suami kan pulang kampung nih, Win. Jadi, wah mikir nih apa nih yang mau dibawa ke sini, kan aku browsing-browsing tuh. Sekarang udah banyak sekali, Win, makanan-makanan yang di packaging-packaging gitu, Win. Bahkan yang di kaleng-kaleng. Kok bayangin, Win, jengkol di dalam kaleng, Win. Iya. Iya kan? Nah, maksudnya kalau di kaleng itu, kan dia tahan lama, Win. At least 6 bulan, atau ya 3 bulan. Itu lumayan banget nih penyambung nyawa nih, Win. Iya. Bukan kata kalian mungkin gak cocok, atau gak sanggup beli makanan sini. Enggak loh ya. Tapi maksudnya, kebayang gak sih? Kebayang-bayang itu nasi padang, kebayang-bayang itu bakso, lontong sayur, itu kangen kan. Jadi kalau sampai ada yang masih cita rasa tanah air itu, jadi penghibur gitu. Pelipur lara. Betul. Nah, kalau ngomongin soal makanan, Win, ini kalau sampai bisa nih, Win, bawa juga, kalau bisa, bawa juga makanan yang rada fresh dan original. Ini untuk survive di minggu-minggu pertama, Win. Lagi berat-beratnya, Win. Seperti misalnya pempek, Win. Kan memang harus gak boleh yang bahannya binatang darat, kan? Kalau binatang air kan boleh. Eh, binatang darat, binatang di udara gak boleh, guys. Jadi ingatnya itu ya. Jadi kalau misalnya kalau abon, jangan abon sapi. Harus abon ikan, gitu. Nah, bangsa kayak sambal cumi lah, gitu kan, Win. Pempek. Nah, itu boleh. Rendang jangan. Iya. Gitu. Nah, itu kenapa? Ya, itu tadi risetnya. Baru datang, gak tahu juga makanannya di mana, terus mungkin juga udah bosan ya, udah satu minggu, dua minggu. Keluarkanlah makanan-makanan itu untuk menghibur hati kalian. Iya. Karena, walaupun nanti di sini cari makanan Indonesia, telah satu-dua minggu, kangen gitu sama Indonesia, makan Indonesia banget. Rasanya masih beda. Masih tetap nganampol, rasanya. Karena lidah kita masih lidah Indonesia banget, kelebar dua minggu. jadinya kok rasanya yang di sini, restoran Indonesia kok plain nih rasanya. Pasti bilangnya begitu deh. Cuma di sini porsinya gede. Menangnya di situ ya, porsinya gede. Tapi ya, rasanya gak bisa sama guys. Mungkin airnya kali ya. Airnya, bumbunya lain gak ngerti lah guys. Jadi gak bisa persis 100% sama. Jadi kalau memang space-nya masih ada, bawalah itu. Mendingan bawa itu daripada bawa baju berkarung-karung. Rasmi. Oke, next win. Ini mungkin dibilang penting juga enggak gitu ya. Karena juga kebanyakan kan kecuali kamu PR ya. Kecuali kamu landednya PR for good. Tapi kalau misalnya masih student, berarti kan masih 50-50. Bisa pulang lagi for good. Atau stay. Perhiasan win. Ibaratnya kalau harta model kayak rumah mungkin ya tetap enggak bakal dijual kan. Maksudnya juga tetap udah kalian urus gitu disewain. Nah, tapi bagaimana nih dengan perhiasan? Nah, ya logikanya mungkin ada baiknya bawa yang simple aja. Maksudnya memang udah biasa dipakai, ya udah yang pakai di badan aja. Yang sisa nih, gak tau kan kalian masih ada berapa berliannya, ada berapa ton. Tapi kalau ada, mendingan ditinggal deh. Iya, menurut gue ditinggal aja. Karena kalau menurut gue nih, pendapat gue pribadi ya, emas, itu kalau udah dibawa ke sini, terus kita pakai sebagai perhiasan, pakai sebagai perhiasan aja. Kalau mau dijual di sini, harganya juga jatuh kalau di sini. Mendingan emasnya nanti dijual lagi di Indonesia, harganya sama. Karena yang penting punya sertifikatnya itu kan, ada stroke belinya. Jual lagi di Indonesia, harga jual yang lebih tinggi. Kan lu tau sendiri, kalau beli perhiasan di sini, harganya jatuh kan. Sama lain juga ya, di sini tuh lain. Iya gak sih, lu rasa gak sih? Karatnya gak seperti di Indonesia. Karatnya gak sih. kalau yang murni, jarang-jarang ketemu tuh. Kalau yang 24K ya, kecuali yang bentuknya tuh batang-batang gitu, atau lempengan gitu, itu lain ya. Tapi kalau yang berupa perhiasan kayak gitu-gitu, makanya iya, lebih baik ditinggal aja deh. Karena kan juga masih 50-50 nih ceritanya. Kecuali kalian pindah for good. Pindah for good, ya bawa lah. Karena kan memang udah bakal-bakar cepatan ibaratnya. Dan mungkin juga gak ada lagi orang yang bisa dititipin di situ. Ya orang sudah gak ada tight apa-apa di situ, ya bawa. Tapi kalau masih kayak student gitu, mendingan ditinggal dititip aja ke orang tuanya. Gitu. Betul. Iya. Sama kalau bawa emas batangan. Ini ya, kalau ini kita ngomongin bawa emas batangan, itu mesti declare juga. Karena yang di-declare, harta yang dibawa masuk ke dalam Kanada ini, itu bukan hanya soal duit. Ketemu nih, kalian gak declare, terus ketemu kalian bawa cek-cek yang bisa dicariin di sini, yang nilainya juga tinggi, itu juga gak boleh. Itu mesti di-declare. Gitu. Nah ini juga mungkin juga perlu, gak perlu, tapi sejak COVID nih, jadi kepikiran. Sepre, Win. Sepre. pertimbangannya gini. Di sini tuh ada, ada yang jual. Dan menurut gue juga gak mahal-mahal atau kayak gimana, malahan bagus-bagus juga. Tapi inget, ini nih, ngomong sepre, gue jadi inget ini, Win, yang sangat tidak mulai tertinggal, Win. Bisa tebak gak, Win? Seputar kamar guling. Guling. Karena gue bawa. Guling, guys. Jadi ngomong sepre, jadi ngelingnya ke guling nih. Guling. Di sini tuh, guling aja gak ada. Jadi ya pasti gak ada sarungnya juga. Gitu loh. Benar-benar. Pertimbangan gue tuh itu. Ketua sejak COVID, nih kalau kita lihat kan COVID, hotel-hotel kan udah gak mau tuh, kalau kita nginep lebih dari 2 malam, dia udah gak mau bersihin loh, Win. Dia cuma bersihin, jadi dia gak rapin lagi. Nah, Airbnb, kadang-kadang, gak semua, tapi kadang-kadang, dia minta kita bawa sendiri. Gitu. Lebih safety, gitu. Sorry. Nah, kebayangkan kita baru pindah, belum tempat permanen kita, belum ranjangnya kita sendiri, pastikan kita diranjangnya orang. Kalau tipe yang gelian, mendingan kalian bawa spray, ukurannya yang apa, Yutan? Ukurannya yang kamu mau nanti, in the future, ranjangmu mau ukuran apa? Kalau udah biasanya king, ya berarti bawa spray-nya yang king dong. Kalau queen cukup, bawa yang queen. Anak-anak, most likely di sini, kalau under, katakanlah under 12, gitu ya, pasti kan bed-nya juga yang twin. Nah, bawa lah itu twin. Di Indo, spray twin, kayak anak-anak kos-kosan nih, Win. Selalu datang dengan bantal, bantal dan guling punya sarung. Nah, di sini, tidak, itu cuma spray itu, sama yang bantal. Nah, gulingnya gak ada. Iya, benar. Karena di sini karakternya gak pake guling, orang bule itu tidurnya gak gulingan. Bantal sih banyak lah, apalah istilah mereka itu, bisa sampai berbiji-biji tuh. Kalau kita kan satu aja cukup kan, dia bisa berbiji-biji. Ide dekorasi atau apa, tapi bingung guling itu gak ada. Belakangan aku nemu sih, Win, guling. Tapi gulingnya tuh, entah kenapa kok, ukurannya tuh gak pernah pas dengan ukuran guling di Indo. Either kependekan atau kegendutan, gak jelas lah pokoknya. Jadi tuh, bingung banget. Nah, jadi, bawa guling. Guling kan, yang baru tuh, ada yang dalam vacuum pack gitu, Iya. Nah, terus lu, di pers lagi, muat tuh. Ya, muat di koper. Terus, bawa lah spray yang tadi aku bilang itu, just in case. Kalau ternyata tempatnya, itu bersih ya, kelihatannya juga rapi gitu, yaudah, jangan dikeluarin. Benar gak? Itu safe aja untuk nanti, kalau kita udah punya ranjang sendiri. Tapi kalau misalnya, aduh, kayaknya gak, sure. Nah, kebetulan, ini udah bawa sendiri. Walaupun misalnya, ukurannya gak bener-bener pas, tapi at least kan, menutupi gitu loh guys. Ya. Betul. Oke, itu aja, list-list yang, aku kepikiran. Ya. Yang aku kepikiran, oh ada satu lagi, satu lagi, sorry. Satu lagi. Ini ngomong-ngomong soal makan, Win. Ini sekali lagi, ini menurut aku, walaupun mungkin penting gak penting, perlu gak perlu. Alat tempat makan. Pertama kali datang, itu kan either di Airbnb, atau di hotel, atau di basementnya orang, atau di kamar, sewa kamar doang. Oke. Yang lain-lain, selain hotel, kemungkinan mereka sediain. Ya. Tapi masih question mark juga. Ya. Gimana sih, gimana sih gitu. Daripada menduga-duga, gimana sih, gimana sih itu, atau end up-nya di hotel, juga gak ada. Apalagi punya anak, ini kepikirannya anak soalnya. Ya. Bawa lah at least, gak perlu maksudnya, aku bilang peralatan makan itu, terus kalian, wah satu set piring, mangkok, ini, 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 lah belentang-belentang, lagi susah lagi bawa, yang dipecah, segala macam. Tapi at least bawa yang model, yang bisa tahan, untuk dimasukin ke dalam, mesin microwave. Betul. Misalnya, kalau misalnya, bahan pirek itu, sebenarnya yang paling pas. Kenapa? Karena dia beling, kan. Dia beling, udah pasti bisa di, microwave, dan open, kalau hati-hati, dia bisa juga. Plus, dia ada tutupnya. Jadi gini, Win, kalau misalnya, beli kan, kemungkinan besar tuh, pasti masih beli-beli tuh. Ya kan? Lagi, belum masih certain, masih beli-beli. Sisa sini lah, sisa situ lah, bingung, mau taruh di mana. Nanti mau angetinnya lagi, juga bingung. Kalau kita sendiri, sudah ada alat itu, udah nyaman, gitu loh. Dibawa. Dan model-model, kayak plastik-plastik, karet-karet itu, bawa aja guys. Nggak perlu bawa, sampai banyak-banyak gitu. Tapi at least, kalian tuh kayak, di dalam satu kantong gitu, itu, believe me, kadang-kadang perlu loh. Jadi, plastik kayak itu loh, plastik bungkus es batu, itu loh Win. Apa sih, nilatnya? Kalau kita di sini kan, jeep lock. Oh ya, di sini pasti. yang ada seal-nya itu kan. Di situ pasti ada juga. Nah, yang kayak gitu, nggak perlu bawa satu box, atau gimana. At least bawa, karet gelang itu, we never know, kalian masih iket-iket, sama ini lighter. Lighter. Bicara mengenai kotak makan ya, gue tuh, jadi ingat, waktu gue datang ke sini, salah satu hal yang cukup efisien ya. itu karena ide nyokap gue juga. Jadi gini yuk, yang tadi lo bilang kan, bawa tupperware beberapa biji ya. Nah, tupperware beberapa bijinya, itu sekaligus dimanfaatin juga, pas saat itu juga. Langsung diisi bawa makanan. That's such a brilliant idea. Langsung membuat, taruh makanan. Tadi gue pikir, dia karena bisa di-stack gitu loh, jadi di-stack-stack-stack, jadi cuman yang ukuran paling gede aja kan. Tapi that's such a good idea, untuk diisi makanan, terus dikebut lagi, bener nggak? Dikebut lagi. Jadi dia bisa dual-dual fungsi guys. Bener. Daripada makanan yang kalian bawa itu, kalian taruhnya di kayak model kayak stereofoam, box gitu, yang udah create sampah, nggak bisa dipakai lagi kan. Jadi, bener tuh, diisi makanan. Terus undang-undang kita ya, kalau bawa pepe. Betul, betul. Iya. Nah, terus mungkin kalau gue ada satu, yang gue pengen tambahin ya. Dua-dua, tapi ini singkat aja. Yang pertama, kalau pengalaman pribadi gue ya, ini mohon maaf, ini rada pemalukan. Kalau kalian di Indonesia udah senang dengan, underwear. Gue cowok-cowok dalam. Gue sampai sekarang belum menemukan yang senyaman di Indonesia loh. Gue suka pakai brand, merknya GT Men. Di sini nggak ada? Nggak pas. Kalau si Oma datang tuh, gue suka nitip sama dia. Berapa lusin bawain. Oh, ya, ya, mungkin ya gitu juga kali ya. Mungkin kalau cewek itu lebih kebrauin. Ya, pengalaman aku dan beberapa temen. Tapi itu biasa, awal-awal doang mungkin. Karena kita belum ini kan, maksudnya ibaratnya itu belum tahu. Belum tahu gitu loh, mana yang pas. Jadi kan, ini proses mencari-cari ini, yang lama itu jadi berharga sekali kan. Jadi itu mungkin ya bisa dibawa, maksudnya kalau udah cocok dengan brand tertentu, dibawa agak banyak kan, nggak apa-apa. Karena kita juga udah dewasa gitu, tidak mengecil dan tidak membesarkan. Ukuran itu aja. Ya, betul. Itu perlu dibawa. Yang kedua, ya, itu ada satu tips yang gue dapet sebenarnya dulu, maksudnya dari salah satu temen Indonesia yang udah pernah berangkat ke sini, Yul. Dia pernah suggest begini, misalkan lu dapet jatah 6 koper deh, kayak gue ya, karena kan gue bawa anak satu kan, jadi 6 koper gaban tuh ya kan, 6 koper gede, terus 3 koper kecil yang masuk kabin lagi kan, total 9 koper kan. Nah, begitu sampai di sini, misalkan kita nyawa RBNB yang unitnya kecil, pusing nggak lu dan ya, nanti ada 9 koper mau taruh di mana. Nah, ada sebenarnya temen yang suggest, misalkan kita bawa koper yang heavy-nya itu 3 aja. Nah, yang sisa 3 koper berikutnya, yang kalau bisa dilipat, tas yang bisa dilipat. Atau kardus. Iya, mendingan gitu. Kayak gue, gue tuh waktu itu akhirnya, gue nyewa basement, gue nyewa basement, akhirnya sampai nitip di, di garasnya landlord gue, beberapa koper gue simpen di situ. Lalu kamar gue penuh, koper semua ya kan. Iya, yang aku kepikiran dan banyak orang nggak tahu itu adalah, boleh pakai kardus, selama dimensi kardusnya itu, sesuai dengan requirement airplane-nya. Mulai. Maksudnya nggak kelihatan elit bener ya, kelihatan kayak mudik gitu. Kalau gue mah kakak peduli mau elit apa, karena gue pikirnya seperti itu. Itu segede-gede gaban, kan berarti barangnya akan dikeluarin kan, terus dia kosong kan. Terus kalau dia bisa kayak di, kayak TAPAWR tadi, bisa dimasuk-masukin. Dia nggak bisa. Nah, terus gimana itu? Ya kan? Karena setelah gue di sini ya, berapa tahun ya, memang gue pernah pulang ke Indonesia juga. Udah hanya koper sebanyak begitu, nggak pernah kebawa tuh. Nggak. Aku rasa untuk satu household itu ya, tas koper yang gede itu, empat tuh oke lah. Max empat. Gitu. Ya kan? Terus yang kecil itu dua. That's it. No more than that. Gitu. Karena ya itu, tempatnya nggak tahu nanti mau simpen di mana. Orang yang punya rumah aja bingung, mau simpennya di mana. Bener nggak? Dan bakal dipakainya lagi kan, ketika kita, kemungkinan besar waktu kita pulang ke Indo. Kita liburan yang sekitar-sekitar sini, atau bahkan nyeberang ke US aja, nggak bawa koper yang gede itu. Bawa kopernya yang kecil aja, bahkan cuma tas doang yang ini. Atau ya itu guys, daripada koper, bawa tas. Kalau tas kan itu bisa dilipet-lipet, dilipet-lipet, dimasukin ke koper yang gede tadi itu. Jadi ringkes. Kalau perlu ya itu aku bilang kardus itu, yang isi makanan-makanan itu guys. Kan dia habis tuh makanannya. Ya kan? Udah koper, kardusnya lipat-lipet, cycling. Udah. Oh, cycling sih. Recycle. Udah. Betul, betul. Tapi ya dusnya, dusnya pilihnya hati-hati. Jangan yang bekas rokok gitu. Ada tulisannya gudang garam. Nanti diband di sini. Kita ke bawa rokok. Tertu dus lagi. Bisa di niluin di bandar itu, ada nge-nge-nge gitu loh. Di lilit-lilit plastik gitu. Oh iya, di-rap. Di-rap. Iya. Jadi itu aja ya guys. Semoga bermanfaat. Dan semoga kalian udah bikin catetannya juga ya. Karena hal-hal kayak gini nih, kesannya itu kayak, ah bisa lah, bisa lah, bisa lah gitu. Tuh. Enggak. Nanti pasti ada yang lupa. Atau ya gitu. Wah. Coba gue denger apa kata Indori Toronto. Tuh kan. Oke. Ini sih mungkin ya, gak apply ke semua orang ya. Gak apply ke semua orang. Tapi ini ya menurut kita yang worth it. Karena kita udah ngalamin guys. Udah ngalamin. Jadi udah tau lah mana yang sebenarnya perlu, gak perlu. gitu kan. Sama lebih ke efisiennya itu aja sih. Ya karena keribetan pertama kali itu karena belum tempat tinggal kita itu belum yang permanen. Kalau sudah permanen itu enak. Ya kan. Betul. Bahkan udah bisa beli spesifik yang sesuai rumah itu. Ada temen Win. Horden dia bawa Win. Dari Indo. Karena dia udah tau ukurannya. Yang gini-gini. Mungkin tahun-tahun itu ya. 10-20 tahun lalu. Mungkin tuh Horden di sini tuh masih mahal Win. Ya kan. Jadi sampe wah bisa tau ukurannya terus pesen handmade dibawa ke sini. Gitu. Tapi di sini kan kita udah tau ya. Horden-horden mah udah banyak sekali pilihannya dan bagus-bagus dan ada juga yang gak mahal gitu maksudnya. Oke guys. Sekian aja video ini. Buat yang baru pertama kali dengan video kita kali ini belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Like videonya. Dan komen. Kalau dari list yang tadi kita sebut ada yang kita kelupaan. yang kita tidak tau. Tolong diisi. Karena kita juga perlu nih kalau kita pulang Indo apa nih barang-barang yang harus kita bawa ke sini. Oke guys. Thank you. Bye.